ini umur berapa bulan pak? 4 bulan, tanaman kuasa pertengahan hampir 1 meter ya pak? iya 20 cm ini buahnya kurang lebih hampir 1 meter ini ini galo nah ini lagi ada tamu ini masapan ini dari lambung utara dari lambung utara mas? iya pak kota bumi ya? iya pak bener ini sama pak bo, ini ngapain pak? ini biasa kerjaan kita ini doker doker hahaha ini lagi ngeliat usia singkong pw1 atau taiwan usia 4 bulan, 4 bulan setengah ini nah ini seperti ini buahnya kita bisa lihat ini nanti kira-kira kalau 10 bulan kayak apa ini nah ini usia 8 iya ini usia 4 bulan setengah masuk masuk iya jampiro nyampe mau hehehe nanti tengah lo ini pak, tengah papat ini ya baik kita kedatangan tamu nih masapan dari dari kota bumi dari kota bumi dateng ke unit 2 ketemu dengan babi jandesok hahaha mau ngobrol ngobrol masalah singkong kita akan lihat sama-sama tadi tadi kita udah lihat buahnya kita mau coba lihat yang ini kita lihat buahnya ini yang pakai metode kemarin lijerotari jaraknya 120, ada yang 125 kurang lebihnya kita buat jarak tanamnya ini 80 cm jadi per hektare ketemu kurang letinnya 9 batang kita akan coba kita lihat buahnya seperti apa ini korek, 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 korek korek, korek kita lihat eksperimen buahnya seperti apa ini ternyata kita akan lihat lihat panjangnya pak ini lupa korek, korek korek, korek korek, korek kita lihat panjangnya hahaha ini masih banyak waktu kayu iya pak hahaha ini pak panjangnya kayak gini pak nah buahnya ini mau panjang pak maka nanamnya jaraknya lebar-lebar pak nah ini panjangnya ini umur 2 bulan pak 4 bulan tanaman kuasa pertengahan hampir semeter ya pak iya 20 cm ini buahnya kurang lebih ya hampir semeter ini 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 kalau usia 10 bulan bisa sebetul padang ya bisa rata-rata 10 kilo aja pak gitu banyak kurang lebih lagi kalau pupuk pertama itu kita pakai nnya harus tinggi ya kalau ada oreo ya kalau gak ada oreo ya yang long subsidi yang keduanya super pospat atau TSP atau lain itu juga tinggi kaknya yang sedikit yang kedua yang kedua yang kedua baru ini kanya yang diperbanyak usia 4 bulan nah ini usia ini ini kanya yang diperbanyak sampaikan pak hektar terpirang gintal pak paling banyak 5,5 bubuk pertama 3 gintal bubuk kedua 5,5 minimal 35 ton 8 bulan kalau 10 bulan di atas 40 nah semuanya kita tergantung kita lihat harga di bahasa kita pencar ton hasil harganya gak perlu makanya kan mitif harga nih kira-kira harga udah bagus di atas 8 bulan kita capai tapi minimal kalau 8 bulan gak kurang dari 30 kalau ke ACSA pak 8 bulan nyari 30 akhirnya gak perlu kebuku yang takut itu yang pengalaman kalau itu yang pengalaman yang benar yang pengen pengalaman pengen berbagi aja ini sih tani yang benar petani udah lama udah pertahun-tahun kok hasilnya gak ada nah gitu lho Gitu-gitu aja anak, saya pengen merubah pola itu Pak, makanya generasi-generasi muda ini saya pengen orang tanam 25 tahun tani, kalau bisa anak muda ini tani ya minimal 40 tahun gitu loh, pakai inovasi jadinya, jadi jangan cuma alat biasanya gini, biasanya, ya kalau biasanya bagus gak apa-apa gitu loh, kalau biasanya jelek ya gak apa diikutin. Jadi sebab kan kalau Anu juga membuat anak muda ini, tani ini gak dianggap sebelah mata gitu, kadang-kadang kan sekarang ini tani sama anak muda dianggapnya padang sebelah mata gitu kan, karena, kalau ini anak, ini anak, oh, saya itu alhamdulillah Pak, saya kawan-kawan yang sama kawan-kawan ini pasirnya, alhamdulillah, Saat ini mereka sudah ngomong, Pak, alhamdulillah udah bagus, udah bagus, yang tadinya menganggap tani itu gak ada hasilnya, gitu bertemu, udah ketemu salahnya, sekarang udah rata-rata malah ada yang panennya lebih HP-HP, berarti kurunnya sukses, kurunnya sukses, kurunnya sukses, kurunnya sukses, kurunnya sukses, murid ini. Berhubung anak ini, anak muda pengen bertani, yuk, masa orang tua gak dunggung, yuk, saya dunggung, kayak mana anaknya, ayo, sukses, kurunnya sukses, kurunnya sukses, kurunnya sukses. Ini yang umur sebulan setengah, ini yang umur sebulan setengah, ya Pak Dio, ini belajar miwil, praktek miwil, yang dikurangin yang mana, Pak Dio, yang bawah sini, yang bawah ya, itu praktekkan langsung, jadi yang dikurangin yang bawah, ini yang eksperimen yang saya rumah ini, sama Mas Hapan, halo Mas Hapan, dari Kota Bumi ya, dari Kota Bumi sama Bapak nih, Gimana pesennya untuk para petani, Pak Dio? Pesennya untuk para petani, jangan ragu lagi jadi petani, terutama kewula muda. Oke. Petani itu ada harapannya. Ada harapannya, ada hasilnya, kalau kita mau sungguh-sungguh ya Pak Dio? Sampai yang sungguh-sungguh, dia berhasil. Amin, amin. Ini pesen juga untuk Mas Hapan ya ini ya. Iya. Pesennya untuk anak sendiri. Untuk anak sendiri nih. Anak sendiri itu nih Mas Hapan nih. Gimana Mas Hapan nih? Tertarik di petani ini kenapa nih? Karena yang ngeliat Bapak Binsan Deso. Oh, ngeliat Bapak Binsan Deso. Ya, intinya saya sendiri juga bukan mau ngajarin, tapi kita berbagi pengalaman, berbagi cerita. Mudah-mudahan petani Indonesia sukses semuanya. Ada ya, amin ya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat. Bapak Binsa aja masih mau petani. Nah, Bapak Binsa aja masih mau petani ya. Petani yang punya gaji negara. Nah, apalagi kita yang istilahnya anak cuma secuil enggak digarap. Sayang. Siap. Terima kasih. Gimana doanya buat Bapak Binsan Deso nih? Ya, semoga sehat. Amin. Amin. Keluarganya. Dia dijadikan keluarga sakin sama wadah. Amin. Amin. Soleh-solehah. Amin. Terima kasih pada ya Mas Hapan atas kunjungannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax